Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah yang maha pemurah dan pencurah rahmah Dengan limpahan rahmahnya juga Kita dapat berkumpul di masjid UGM yang agung ini Untuk menjalankan ibadah shalat isa Dan insya Allah ibadah shalat rauh Untuk malam yang pertama di bulan ramadhan 1439 hijriah Salawat dan salam semoga tercurah Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Para sahabat dan kerabat Para awliya yang membimbing dan memberi contoh tauladan Dan akhlakul karimah Bapak ibu saudara Jamaah salat isa dan salat rauh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita telah memasuki bulan ramadhan Bulan yang mulia Musim yang agung Allah telah mengagungkan pahalanya Pada bulan ramadhan Dan memperbesar pemberiannya Pada bulan ini Pintu kebaikan terbuka Untuk semua orang Yang berkeinginan Untuk melakukan kebaikan Bulan yang penuh Kebaikan dan keberkatan Bulan pemberian dan hibbah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Pada bulan ramadhan Sebagai petunjuk bagi seluruh manusia Sebagai penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk itu Dan sebagai pembeda Antara yang hak dan yang batil Bulan yang dikelilingi dengan rahmah Mahfirah atau ampunan Dan pembebas dari api neraka Awal bulannya adalah rahmah Tengahnya mafilah Dan akhir Pembebasan dari siksa neraka Saudara kaum muslimin Rahimahumullah Karena saya mendapat Jatah di awal Dari bulan ramadhan Rasanya ada baiknya Ketika kita Mengingat kembali Perintah tentang puasa Pada ayat-ayat Seperti yang tadi sudah dibacakan Oleh imam kita Pada saat Solat Isa Saudaraku kaum muslimin Rahimahumullah Urayan Al-Quran Tentang puasa ramadhan Temukan dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 184 185 Dan 187 Ini berarti Bahwa puasa ramadhan Baru diwajibkan kepada Umat muslim Setelah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Tiba di Madinah Karena Ulama Al-Quran Sepakat Bahwa Surat Al-Baqarah Diturunkan Di Madinah Para sejarawan Menyatakan Bahwa Wajiban Melaksanakan puasa ramadhan Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada tanggal 10 Sa'ban Tahun kedua Hijriah Seperti tertuang Dalam ayat 183 Surat Al-Baqarah Ya Ayuhaladi Na'amanu Kutibangalakum Musyam Kama Kutibangalaladi Naminkotlikum Langalakum Tatakun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas Kamu berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kamu Agar Kamu Bertakwa Kemudian Selanjutnya Pada ayat Yang berikutnya Disampaikan Bagi orang sakit Atau orang yang sedang Bepergian Boleh Tidak berpuasa Tetapi Wajib Mengganti Sejumlah hari Yang ditinggalkannya Itu Pada hari yang lain Sedangkan Bagi orang yang Tidak mampu Menjalankan puasa Maka ia wajib Membayar Bityah Yaitu Memberi makan Orang yang miskin Pada ayat 185 Dijelaskan Bahwa Kewajiban itu Bukannya Sepanjang tahun Tetapi Hanya Beberapa hari Tertentu Itu pun Hanya diwajibkan Bagi yang berada Di kampung halaman Tempat tinggalnya Dan dalam Keadaan sehat Sehingga Barang siapa sakit Atau dalam perjalanan Maka dia Boleh Tidak berpuasa Dan menghitung Berapa hari Ia tidak berpuasa Untuk digantikannya Pada hari-hari Yang lain Sedang yang merasa Sangat berat berpuasa Maka Sebagai gantinya Dia harus Membayar Fityah Yaitu Memberi makan Seorang Miskin Penjelasan ini Ditutup Dengan pernyataan Bahwa berpuasa Berpuasa adalah Baik Setelah itu Disusul dengan Penjelasan Tentang Keistimewaan Bulan Ramadhan Seperti yang tadi Telah kami Sampaikan Di awal Dari Pembicaraan Atau kotbah ini Dan Dari sini Datang perintahnya Untuk berpuasa Pada bulan tersebut Tetapi Kembali Diingatkan Bahwa orang Yang sakit Dan dalam Perjalanan Boleh Tidak berpuasa Dengan memberikan Penegasan Mengenai Peraturan berpuasa Sebagaimana Disebut sebelumnya Ayat tentang Kewajiban Puasa Ramadhan Ditutup dengan Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Kemudahan Untuk kamu Bukan kesulitan Lalu diakhiri Dengan perintah Bertakbir Dan bersyukur Ayat 186 Tidak berbicara Tentang puasa Tetapi Tentang doa Penempatan Urayan Tentang doa Atau penyisipannya Dalam urayan Al-Quran Tentang puasa Tentu Mempunyai Rahasia Tersendiri Agaknya Ayat itu Mengisahatkan Bahwa Berdoa Di bulan Ramadhan Merupakan Ibadah Yang sangat Dianjurkan Dan karena itu Ayat tersebut Menegaskan bahwa Allah Dekat Kepada hamba-hambanya Dan menerima doa Siapa Yang berdoa Selanjutnya Pada ayat 187 Antara lain Menyangkut Ijin Ijin Melakukan hubungan Suami istri Di malam Ramadhan Disamping Penjelasan Tentang Lamanya puasa Yang harus Dikerjakan Yakni Dari terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Bapak 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 Para Hadirin Jamaah Solat Isa Dan Sa'ala Solat Traweh Rahimah Kumulah Saya punya sedikit cerita Terkait dengan Ayat yang 187 Tentang Hubungan Suami istri Ketika Saya Bersekolah Di Jepang Kebetulan Saya sangat dekat Dengan Profesor Pembimbing saya Sehingga Saya sering Berdiskusi Tentang Agama Yang Saya anut Karena Seringkali Ada hal-hal Yang harus Saya kerjakan Ketika Berkumpul Dan Ber Diskusi Atur rapat Dengan Teman-teman Saya Dan Memotong Waktu Solat Kemudian Saat seminar Kemudian Pas Bulan Puasa Suatu Saat Pada Bulan Puasa Ada Seminar Di Laboratorium Saya Karena Yang sekolah Di Jepang Saya kira Paham Betul Di sana Ada Seminar Mingguan Terkait Dengan Progres Riset Dari Masing-masing Mahasiswa Dan Juga Pembahasan Sebuah Literatur Satu Buku Selesai Dalam Satu Tahun Yang Dibagi Cepternya Kepada Para Mahasiswa Dari Profesor Itu Pada Suatu Saat Ketika Seminar Itu Dimulai Lalu Dihidangkan Teh Biasa Teh Sederhana Teh Hijau Lalu Saya Sendiri Tidak Minum Sensei Saya Profesor Saat Itu Bertanya Dalam Bahasa Jepang Nazimuryanokung Nomanaides Ka Terus Yang intinya Mengapa Anda tidak Minum Terus Lagi Datang Ramadhan Kimastaka Apakah Bulan Ramadhan Telah Datang Iya Betul Sensei Ramadhan Telah Datang Makanya Saya Tidak Minum Lalu Dia Bercanda Kaitannya Dengan Ayat Tadi Panut Katanya Karena Dengan Muridnya Saya Punya Virasa Bahwa Orang Muslim Di Indonesia Itu Tidak Patuh Terhadap Aturan Berkuasa Begitu Dia Bercanda Semacam Itu Lalu Kok Sensei Tahu Contohnya Apa Begini Saya Pernah Baca Di Di Ini Di Kamar Hotel Ada Al-Quran Saya Baca Tentang Kuasa Bahwa Kuasa Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Tidak Boleh Berhubungan Suami Istri Jika Katanya Ini Buyon Saja Jika Seluruh Orang Islam Di Indonesia Yang jumlahnya Saat itu Sekitar 90% Tidak Melakukan Hubungan Suami Istri Selama Bulan Kuasa Maka Angka Kelahiran Bayi 7 9 Bulan Setelah Bulan Kuasa Pasti Grafiknya Turun Grafiknya Ada Terus Begitu 9 Bulan Setelah Bulan Kuasa Grafik Kelahiran Bayi Di Indonesia Pasti Titiknya Turun Baru Mungkin Baik Lagi Jadi Dia Guyan Terus Sensei Sensei Salah Membaca Itu Tidak Boleh Kalau Pas Puasa Siang Hari Sehingga Kalau Malam Hari Ada Ayatnya Boleh Sekedar Cerita Karena Saya Sering Berdiskusi Dengan Beliau Terkait Dengan Misalnya Pas Minum Minum Ayo Panat Coba Sedikit Saja Tidak Apa-apa Itu Sake Kan Cuma Sedikit Tidak Tidak Itu Bukan Banyak Bukan Sedikit Tetapi Ini Adalah Tuntunan Bahwa Alkohol Tidak Boleh Bagi Kami Jadi Saya Bahkan Pernah Bertanya Sensei Sebetulnya Kehidupan Setelah Mati Ada Enggak Menurut Sensei Oh Ya Ada Lalu Bagaimana Nanti Setelah Meninggal Dunia Orang Yang Baik Selamat Orang Yang Lakuannya Tidak Baik Nanti Disana Ada Raksasa Yang Akan Menarik Lidahnya Sampai Putus Itu Kepercayaan Beberapa Teman Saya Yang Hanya Sekitar Cerita Saja Bapak Ibu Yang Kami Mulihkan Rasulullah Rasulullah Bersabda Barang Siapa Berpuasa Karena Imannya Kepada Allah Subhanahu Atangala Dan Mengharapkan Balasan Dengan Mengerjakan Puasa Secara Bersungguh Sungguh Akan Diampunkan Dusanya Yang Telah Berlalu Rasulullah Sallallahu Assalam Juga Bersabda Dan Aku Melihat Orang Orang Dari Umatku Yang Sangat Dahaga Atau Kehausan Sekali Dan Setiap Dari Mereka Ditolak Dari Telaga Hout Yang Mencegah Mereka Dari Meminum Airnya Dan Kemudian Datanglah Orang-orang Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Maka Mereka Dilayani Dan Diperhatikan Di Yaumil Akhir Nanti Di saat Ia Ada Naungan Pertolongan Kecuali Pertolongan Allah Subhanahu Tangala Di saat Manusia Berjalan Menuju Peradilannya Adalah Rasa Haus Yang Amat Sangat Yang Kemudian Menimpa Mereka Kalau Rasulullah Dalam Beberapa Sabdanya Dan Allah Subhanahu Tangala Dalam Ayat-ayatnya Menyatakan Bahwa Kebanyakan Nilai Ibadah-ibadah Lainnya Diperuntukkan Untuk dirinya Atau Yang Melakukannya Tetapi Dalam Ibadah Puasa Sesungguhnya Ia Puasa itu Adalah Miliku Pahala Orang Yang Berpuasa Sangatlah Besar Saking Besarnya Tidak Ada Siapapun Yang Mengetahu Selain Allah Subhanahu Tangala Sampai-sampai Allah Dalam Pernyataannya Melalui Sebuah Hadis Uci Yang Direwayatkan Oleh Buhari Mengatakan Semua Amal Manusia Adalah Miliknya Kecuali Puasa Sesungguhnya Ia Adalah Miliku Dan Aku Yang Akan Memberikan Balasannya Haji Riwayat Buhari Selain Posisi Istimewa Di sisi Allah Subhanallah Yang Diperoleh Oleh Seorang Mukmin Yang Berpuasa Hikmah Dari Puasa Juga Teramat Besar Baik Hikmah Rohani Maupun Jasmani Baik Terhadap Diri Pribadi Maupun Kepada Masyarakat Luas Ramadhan Juga Sebagai Sahrul Ibadah Bulan Ibadah Dimana Terdapat Nilai Ibadah Yang Tinggi Serta Semangat Beribadah Yang Tinggi Selain Itu Juga Sebagai Sahrul Fad Bulan Kemenangan Umat Islam Memperoleh Kemenangan Dalam Perang Kecil Perang Badar Perang Melawan Hawa Nafsu Bisa Dikatakan Juga Sebagai Sahrul Huda Bulan Petunjuk Karena Pada Bulan Ramadhan Turunnya Petunjuk Kehidupan Yaitu Al-Quran Pada Pertama Kalinya Selain Itu Bulan Ramadhan Juga Disebut Sahrul Gufron Bulan Penuh Ampunan Pada Bulan Ini Dimudahkan Pintu Pengampunan Dan Pembebasan Dari Untuk Ikut Memanjatkan Doa Dan Pujian Agar Manusia Memperoleh Ampunan Semua Pintu Kebaikan Dibuka Lebar Lebar Serta Semua Setan Di Belenggung Sebagai Sahrul Salam Atau Bulan Keselamatan Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Mengandung Nilai-nilai Edukatif Yang Dapat Menciptakan Keselamatan Kesejahteraan Dan Kedamaian Bagi Umat Manusia Dan Yang Terakhir Adalah Sebagai Sahrul Jihad Bulan Perjuangan Pada Bulan Ini Manusia Dihadapkan Pada Perjuangan Yang Amat Besar Mereka Menahan Diri Dari Perbuatan Yang Biasa Diperbuat Selain Menahan Diri Dari Ritualitas Makan Dan Minum Sebagai Kebutuhan Primer Sejak Fajar Sampai Terbenarnya Matahari Dan Kalau Sudah Berbuka Dianjurkan Untuk Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Yang Berlebihan Bahkan Dianjurkan Untuk Membatasinya Upaya Ini Merupakan Cara Untuk Memelihara Kesehatan Jasmani Bapak Ibu Dan Saudara Jamaah Sholat Isha Dan Sholat Traweh Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Mewajibkan Umat Muslim Untuk Berpuasa Agar Kita Bertakwa Takwa Berarti Menghindari Dan Meninggalkan Semua dosa Yang kecil Maupun Yang besar Dan Berbuat Seperti Orang Yang Berjalan Di Tanah Yang Penuh Duri Selalu Waspada Dari Apa Yang Dilihat Kita Tidak Boleh Merehmehkan Dosa Dosa Kecil Karena Benda Yang Besar Pasti Tersusun Dari Komponen Komponen Yang Kecil Takwa Adalah Kuas Padaan Sebagaimana Ketika Umar Bin Khotob Radiyallahu Anhu Bertanya Kepada Ubay Bin Ka' Radiyallahu Anhu Tentang Takwa Jawab Ubay Bin Ka' Radiyallahu Anhu Apakah Anda Pernah Berjalan Di Tempat Yang Penuh Duri Jawab Umar Radiyallahu Anhu Ya Ubay Ya Ubay Radiyallahu Anhu Bertanya Lalu Bagaimana Sikap Anda Umar Menjawab Saya Sangat Pas pada Dan Bersungguh-sungguh Menyelamatkan diri Dari Duri 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 Itu Ubay Radiyallahu Anhu Berkata Ya Itulah Contoh Dari Takwa Dengan Berberkal Takwa Umat Islam Yang Berjumlah Sekitar 85% Dari Jumlah Penduduk Indonesia Harus Bisa Mewujudkan Masa Depan Indonesia Yang Berkeadaban Yaitu Indonesia Yang Konstitusional Konsisten Pada Tujuan Berdirinya Negara Yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya Dengan Berbekal Takwa Umat Muslim Yang Bekerja Sebagai Pegawai Negara Seharusnya Merupakan Pegawai Yang Ulet Teliti Jujur Dan Sebagai Pekerja Yang Keras Umat Muslim Yang Bukan Sebagai Pegawai Negara Harus Mengontrol Penyelenggaraan Negara Agar Sesuai Dengan Konstitusi Dan Semua Aturan Yang Ada Agar Tercipta Suatu Negara Sejahterakan Rakyatnya Umat Muslim Kedepan Harus Dengan Kesadaran Yang Menyeluruh Menjadi Bagian Aktif Dari Pemandu Atau Pengarah Peradaban Baru Indonesia Dengan Basis Utama Takwa Maka Umat Muslim Indonesia Harus Mampu Memuliakan Kehidupan Manusia Dan Memuliakan Alam Indonesia Untuk Menuju Indonesia Baru Yakni Indonesia Yang Berkeadaban Mulia Saudara Saudaraku Kau Muslimin Rahimah Kumulah Demikian Sedikit Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Solat Rawih Yang Pertama Di Bulan Suci Ramadan 1439 Hijriah Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Yang Benar Datangnya Dari Allah Dan Yang Salah Tentu Salah Hilah Atau Keliru Datangnya Dari Saya Pribadi Sebagai Manusia Biasa Yang Tidak Pernah Luput Dari Salah Hilah Dan Dosa Akhirul Kalam Subhanaka Al-Humma Al-Humma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilah Anta Astagfirullah Wa Atubuh Ilai Abihamdika 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 Sampai Sampai